Intro Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto lakukan peninjauan kondisi Stadion Utama Riau di Jalan Negasakti, Kota Pekanparo. SF Haryanto didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Bobi Rahmat, dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR PKP Riau, Thomas Larvo Dimiera, mengelilingi stadion guna melihat kondisi stadion secara keseluruhan. Dari pantauan, kondisi stadion Utama Riau terlihat semak, khususnya bagian luar stadion. Sebagai langkah awal, SF Haryanto meminta Dispora dan Dinas PUPR PKP Riau untuk membersihkan bagian stadion yang terlihat semak. SF Haryanto mengatakan langkah selanjutnya Pemprov Riau akan menggandeng pihak swasta untuk pengelolaan Stadion Utama Riau. Selanjutnya Pemprov Riau akan memperbaiki venue ekspon Riau tahun 2012 itu. Darahkan 3 juta dan ini bisa nanti masyarakat, siapa itu masyarakat yang menikmatikan bisa. Ini setiap sore ini dipergunakan masyarakat, tapi orang kan enggak tahu bahwa di dalam itu dipergunakan. Tapi kondisi di luarnya, sestingnya memang kurang rapi. Kesannya ini ditelantarkan. Dan ini saya minta tadi Pak Kadis Mora sama PUPR untuk segera bersihkan semuanya. Tidak ada lagi kesan-kesan terlantar nanti mas stadion ini, nanti kalau terlantar nanti ya Pemprov Riau juga yang disalahkan. Tidak peduli, bukan kita tidak peduli. Tapi kita pinginlah adal nanti dari pihak ketiga yang mau mengelolanya. Nah ini yang kita harapkan. Jadi kita mendukunglah dari masyarakat. Artinya ini tidak ada sedikit Pemprov Riau menelantarkan mas stadion. Ya akan segera kita perbaikir. Pertama langkah pertama adalah rumput-rumputnya kita potong semua biar bersih. Ya jangan ada kesannya nanti ketinggalan. Dan bagian dalamnya nanti akan kita hitung semua kebetulannya berapa. Ya, begini saja. SF Arianto meminta dukungan kepada masyarakat agar bisa segera mendapatkan pihak ketiga yang ingin mengelola stadion ini. Yang artinya tidak ada sedikitpun niat Pemprov Riau untuk menelantarkan stadion utama Riau. Amin, cekaplah melaporkan.